Pada bagian ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai desain klien dan server ditingjau dari sudut pandang proses dan juga sudut pandang trading. Nah, ini beberapa isu yang berkaitan dengan desain dari sebuah server. Jadi, apa itu server? Jadi, server adalah sebuah program atau proses yang menyediakan layanan tertentu untuk klien. Nah, server ini dia tugasnya adalah menunggu permintaan dari klien kemudian melayani permintaan klien dan server akan kembali menunggu permintaan klien berikutnya. Nah, dalam desain sebuah server ada tiga isu yang perlu kita selesaikan. Yang pertama adalah aspek konkurrensi dari sebuah server. Kemudian yang kedua adalah aspek bagaimana server itu bisa dihubungi. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan state pada sebuah server. Kita bahas dulu aspek atau isu yang pertama, yaitu berkaitan dengan server konkurrensi. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana server itu bisa menghandle banyak request dari banyak klien. Jadi, kalau misalkan Anda punya satu web server, kemudian diakses oleh katakanlah 10 klien berbeda, pertanyaannya adalah bagaimana satu program server tadi akan menghandle request dari banyak klien. Nah, ada tiga pendekatan secara umum. Yang pertama adalah pendekatan multiproses. Nah, pada pendekatan multiproses ini, ketika ada satu request permintaan koneksi dari klien, maka akan dihandle oleh satu proses berbeda. Jadi, kalau ada 10 klien mengirimkan request, maka akan dibuatkan 10 proses berbeda. Kemudian yang kedua, menggunakan konsep multitrading. Jadi, kalau dengan konsep multitrading, maka setiap ada request baru dari seorang klien, maka akan dibuatkan thread baru. Jadi, katakanlah kalau misalkan ada 10 request, maka akan dibuatkan 10 thread. Tapi masih dalam satu proses yang sama. Atau yang terakhir, menggunakan pendekatan single thread dengan even loop. Ini terutama kalau Anda menggunakan bahasa pemprograman, misalkan Node.js atau PHP, maka dia menggunakan konsep single thread dengan even loop. Artinya, semua eksekusi itu dilakukan dalam satu thread, tapi kalau ada blocking pada satu instruksi, maka blocking tadi akan ditinggalkan terlebih dahulu, kemudian akan mencari instruksi yang lain yang tidak blocking. Tapi tetap dieksekusi di dalam satu thread dan satu proses yang sama. Nah, itu konsep server konkurrensi. Nanti kita bisa melihat di dalam sebuah contoh di pertemuan hari ini, kita akan membahas yang aspek server dengan multitrading. Isu berikutnya adalah bagaimana server ini bisa dihubungi atau dikontak. Ada dua pendekatan, ada static port assignment, dan ada dynamic port assignment. Kalau static berarti sebuah service akan diidentifikasi dengan nomor port yang tetap. Misalkan kalau web diberikan nomor port 80, FTP diberikan port 20 dan 21, dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan dynamic port assignment. Jadi, registrasi port ini dilakukan secara dinamis. Jadi, ketika ada misalkan sebuah server dijalankan, maka akan ada sebuah service yang lain yang mengarahkan kepada sebuah port. Kemudian, isu yang ketiga adalah berkaitan dengan state dari sebuah server. Jadi, apakah server ini menyimpan informasi mengenai state dari sebuah klien? Nah, contoh state-nya misalkan sesi user atau state pemain dalam sebuah game. Jadi, misalkan kalau Anda mengirimkan request pertama dan request kedua sebagai klien, apakah state-nya akan di-maintain oleh server atau tidak? Nah, di sini ada dua pendekatan. Ada pendekatan stateful dan ada pendekatan stateless. Nah, pada bagian berikutnya, kita akan membahas mengenai konsep cluster server. Jadi, konsep cluster server ini pada dasarnya adalah bagaimana sebuah server ini bisa direplikasi, kemudian masing-masing replika itu bisa menangani permintaan klien yang berbeda. Ada beberapa pendekatan dari cluster server. Ada yang menggunakan pendekatan three tiers. Artinya ada tiers pertama, itu menghandle request, kemudian request-nya akan dibagikan pada cluster pada tier kedua. Nah, tier kedua nanti akan juga menghubungi database yang berbeda pada tier ketiga. Jadi, sekali lagi di tier yang paling luar, itu adalah tiers yang menerima request, kemudian mendistribusikan request tadi pada tiers kedua, dan kemudian tiers kedua akan menghubungi tiers ketiga. Itu pendekatan yang pertama, menggunakan konsep three tiers. kemudian konsep cluster ini juga bisa diterapkan dengan mekanisme request handling. Jadi, ketika ada permintaan request TCP yang masuk, maka si perantara di tengah ini nanti akan menghandover atau meneruskan request tadi pada masing-masing server yang ada. Ini mungkin konsepnya sama dengan konsep load balancer ya. Load balancer sendiri ada beberapa jenis, ada load balancer pada layer transport, dan ada load balancer pada layer aplikasi. Kalau load balancer pada layer aplikasi, yang dia bagikan atau yang dia sharing itu adalah request HTTP-nya. Sementara kalau pada load balancer berbasis layer transport, maka yang dibagi adalah koneksi TCP-nya. Koneksi TCP akan dibagi pada server-server yang menangani itu. Berikutnya, ini contoh solusinya ada transport layer switching tadi yang saya ceritakan, yaitu konsep load balancing pada layer transport, kemudian ada content aware distribution, ini yang saya masuk dengan load balancing pada layer aplikasi.